Kita gak tau Tadi mau ngomong apa lupa Sial Ya gitu Jadi apa sebenarnya Itu problem pribadi Saya kenapa belum memutuskan Untuk menikah Karena belum menemukan salon yang pas Karena mungkin ada sedikit trauma Dari masa lalu Ya mungkin sih Tapi gak terlalu banyak Mungkin dari finansial Ya mungkin ya itu Finansial mungkin 50% nya Dan lainnya karena saya belum menemukan alasan Yang pas Karena sejauh ini Mungkin itu salah satu alasan Orang lain juga ya belum menikah Mungkin Ada adalah masalah Di masa lalu Merasa ada beban di masa lalu Di hubungan yang lalu Contohnya kalau saya bercerita Saya merasa selalu Ada yang tidak pas gitu Dalam hubungan Misalnya waktu saya pacaran Waktu saya pacaran Itu sering Sering banget Cek cok Masalah Inilah sedikit-dikit Jadi masalah Dan saya itu Malah jadi sangat Pemarah gitu Bawaannya Kalau sedikit ini Salah jadi marah Gak dapat kabar Jadi marah gitu Zaman dulu Cari jodoh Mungkin ada profesi yang Mengakibatkan Atau mengharuskan Dia tidak Tidak dulu Tidak terlebih dulu Untuk berkeluarga Atau bersuami Beristri Seperti itu Ada yang memang Karena saking sibuknya Pekerjaan ini Sampai Pergi-pagi Pulangnya Pagi lagi Atau malam Jadi gak sempat Untuk berinteraksi Dengan orang lain Untuk Apa ya Untuk menemukan Partner romantis Percintaan Seperti itu Mungkin sih Ada orang yang Seperti itu Dan tiba-tiba Nanti di umur Berapa gitu Baru Kelabakan Aduh Udah nikah semua Udah pujeng Kayak gitu Ya gitu deh Saya jadi mikir Hmm Story ataupun Story whatsapp Atau facebook ya Kalau kamu masih pake Ya gitu deh Lalu kemarin Juga ada yang Mengirimkan email Dari Saya sebut aja ya Kali Dari Mbak Novi Halo Novi Terima kasih Sebelumnya terima kasih Sudah mengirimkan email Dan bercerita Jadi kalau 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 menurut saya Saya gak tau Usia kamu saat ini berapa Saya gak tau Kamu lagi sekolah Kuliah Atau kerja Dan hubungan kamu Dengan Mantan kamu itu Dulunya Pacaran biasa Satu kota Sering ketemu Ataupun Luar kota Jarang ketemu Satu bulan sekali ketemu Atau berapa Gitu Saya gak tau Jadi Gak semua orang suka Untuk diperlakukan Seperti itu Perhatian yang berlebihan Seperti itu Gak semua orang suka Apapun itu Apapun yang kamu butuhkan Untuk melangkah Ke Jenjang selanjutnya Untuk yang lebih Lebih tinggi lagi Dengan beban Dan tanggung jawab Yang lebih besar Apapun itu Terutama Kalau misal Berkeluarga Pikirkan juga Untuk Perencanaan Untuk Punya keturunan Atau anak Mungkin Kalau kamu Ini Apa ya Namanya Merasa Punya gaya hidup Yang kurang Sehat Kamu bisa cek Kesehatan Kesuburan Kayak gitu Segala macem Dan persiapkan Materi-materi Atau teori Parenting Ya parenting Atau Ikuti kelas Keluarga ya Apa itu namanya ya Pokoknya Ikuti kelas itu Buat merencana Kedang mendengarkan Atau memperoleh Nasehat Ya Seperti itu Jadi saya terbuka Asal waktunya Cocok Pas Saya bersedia Saya respon Sampai jumpa